Pemirsa Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI bersama Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia meresmikan Indonesia Tiongkok Cultural and Training Center. Pusat pelatihan kebudayaan Indonesia Tiongkok ini didirikan dengan harapan agar dapat memberi manfaat sebagai pusat pelatihan bahasa, pertukaran kebudayaan, pelatihan kemampuan antar pemuda Indonesia dan Tiongkok. Ketua Umum LPOI Said Akil Siroj juga berharap lembaga ini bakal menjadi embryo penyebar luasan benih kesepahaman antara Indonesia dan Tiongkok. Supaya LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, itu membangun, memperkuat budaya, peradaban, kemajuan antar kita terutama umat Islam dengan umat Islam di Tiongkok. Karena hubungan budaya jauh lebih bermanfaat, lebih penting daripada hubungan politik. Kita lepas dari politik, jauh dari hubungan politik. Siapa saja yang bisa berhubungan? LPOI ini, LPOI, Lembaga, 14 Ormas Islam yang berdiri sebelum adanya negara, sebelum merdeka.